selamat pagi bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jc channel di pagi hari ini hanya tutorial sederhana sederhana saja ya mas bro tentang beat starter cekrek bukan isp ini ada kendala tentang double starter nya dia tidak nyala mungkin halnya setili mungkin ada dari beberapa pengguna ataupun teman-teman yang masih tidak mengerti hanya sekedar mengingatkan ya mas bro tetap fungsinya kita sama kita melihat untuk bendik starter kalau di btsp ini adalah relay starter tapi kalau yang untuk yang lama masih yang cekrek double starter kasar ini menggunakan bendik starter untuk mengetesnya mudah untuk mengetahui apa yang rusak kalau ditekan tombol starter disini ada buncedik berarti kita tinggal tes jalurnya dari arah bendik terus ke dinamo starter kalau enggak ya berarti arah starternya dia yang sudah minta ganti kalau disini ditekan tombol starter dia enggak bunyi ini bisa dari sweet ramp nya enggak mengeluarkan 12V ke jalurnya tombol starter juga bisa dari tombol starter nya dia kotor jadi enggak connect ini contact on ini saya double coba yang kiri juga ditekan ini kanan kiri saya tekan semua tapi ketika saya tekan tombol starter disini belik starter dia enggak bunyi cetik-cetik jadi kita bongkar dulu kita cek arus yang ada di sweet ramp ini ada apa enggak juga pada bagian tombol starter bongkar dulu ya kita pakai test pen arahkan ke positif ke negatifnya agi mas bro karena kita cek arahnya positif dari positif ini hitam contact on harus ada arus ini kontak saya on kan oke sudah on hitam harus ada arus ini ada coba ditekan remnya ini nyala terus cul cul enggak enggak dilepas ini kok nyala terus ya mas bro ini berarti ada masuk berarti tinggal tombol starter nya aja mas bro tombol starter ini ini ada ntar enggak kelihatan ya mas bro kelihatan enggak ini kabelnya enggak utuh ini sudah disambung ini dari arahnya ini ku hijau liris kuning mas bro bentar mas bro hijau liris kuning adalah outputannya dari ini ketika handle ini ditekan tuasnya serai 12 volt ngalir ke sini 12 volt lagi keluar ketika ditekan tombol starter ini mas bro nah ini tinggal ditekan aja ini kan ada 12 volt nya coba ini sudah ada ini enggak ada coba ditekan tombol starter nya mas kanam ini enggak ada lepas ada lepas lepas tekan ada oh berarti ini masalah tombol starter nya aman ya mas bro berarti ada jalur yang enggak connect ntar enggak connect berarti kita cek koin nya disini ke arah banding starter kalau dari outputannya banding ini sudah ada arus berarti tinggal kita cek yang masuk ke ini banding bentar kelihatan mas bro ini kita bengkokkan dulu ya karena jalurnya agak sempit aduh kalau yang dari ecu ini outputannya setelah masuk 12 volt dari tombol ini masuknya ke ecu dia berupa aliran positif nah ketika masuk ke banding dia malah berubah menjadi negatif ini kita cek positifnya dulu ini ada apa enggak ntar tak lepas saja masuk takutnya positifnya banding starter ini ada berarti kita tinggal lihat arus positifnya dari apa namanya outputannya ecu ini pindah kita arahkan ke positifnya lagi coba ditekan starternya mas Anam ini enggak ada ya positifnya juga ditekan ini enggak nyampe harusnya disini ada arus negatif yang masuk berarti ini enggak ada kita bongkar ini aja mas Anam ini jok mungkin ada kabel yang sedikit enggak beres kalau ini satunya harus ada positif contact on ini ada dan yang satunya ketika tombol ditekan dia ada arus negatif ini malah enggak ada mas bro rongkar jok kita buka lantainya aja dulu mas bro soalnya dari jalur atasnya ini dia masuk ke bawah langsung masuk di ecu yang ada di bawah jok siapa tahu ada kabel dari kuning liris hijau jalur positifnya dia enggak sampai ke ecu oke ini sudah tak buka ya mas bro di depan sini enggak ada kabel yang repos ini sampai bawah aman kita soalnya fokusnya ke kabel kuning liris hijau ini ada arus coba ditekan tombol nya mas Anam ini output starter ya mas bro ini ada langsung kita mengarah ke bagian ecu dicari yang kabelnya kuning liris hijau ini ada coba ditekan tombol starter ini ada jadi kita tinggal cari yang ini 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 warnanya apa output output annya dari ecu kuning liris hitam dia membawa arus negatif output inputannya ecu coba dicari kuning liris hitam ini samping sini nah itu pojok sendiri itu kan keluarannya negatif mas bro kita arahkan tes pennya ke bagian positif coba coba ditekan ini enggak ada coba mungkin kurang nancep coba di di tengah tengahnya ini loh ini ada ya mas bro tapi nyampe disini kok enggak ada ini ada ini ada mungkin tadi kurang nancep ya mas bro coba tak pasang ulang apakah belajunya tadi enggak beres soalnya kadang kena kadang enggak jadi sepilih itu jalurnya tadi dicek tadi sempat enggak ada tapi disini kayak ada bekas lem-leman disini mas bro entah ini kenapa ini bekasnya di lem coba dibuka kita tambah kabel serabut penasaran saya tadi enggak bisa setelah dikasih enggak bisa enggak apa-apa ya oh betul betul mas bro ini bentar ini memang rada ngadet mas bro ini setelah kita buka disini sudah ada tambahan kabel atau plat ini makanya kok kadang bisa kadang konek kadang enggak mungkin disini patah ala mas bro itu patah mas bro kelihatan enggak di sana mas bro itu patah untuk yang pin dari outputannya ecu oke mas bro kelihatan mas bro makanya ini dia dikasih kabel kayak gini oke disini berarti ini kita pertahankan ya mas bro ini nanti kita tambahin dengan timah dengan solder agar dia ngoneksi ke bagian sana ini soalnya cair curiga ini kenapa kok dilem tapi sebenarnya ini bisa kalau tanpa ini jadi kita langsung dari tombol starter dia langsung dapatnya bendik pasti dia bisa mau tapi ketika motornya nyala dia masih bisa di starter karena otomatisnya ketika motor disini nyala dari ecu perintah ecu disini ketika motor nyala ini enggak bisa starter kalau motor sudah nyala kalau kita langsung dengan teknik akal motor sudah nyala pun kita double gigi pelontar yang ada di sebelah kiri itu dia masih bisa melontarkan gigi takutnya nanti fatal jadi kita solder aja tunggu solder kita panas dulu oke ini mas bro tambah ini mas dulu mas bro soalnya orangnya mau ganti enggak enggak saya cabut kalau mau dilangsung ya enggak apa bisa mudah mudahan nempel aja enggak nempel mas bro enggak nempel enggak nempel mas bro kita coba sekali lagi karena buka punyaan pendekar mas bro belantik enggak mau diganti takutnya malah bengkak biayanya oke coba digini kan dia mau ya mas bro oke icunya tak pasang ini patah ya mas bro itu di sana patah kita hanya model ini agar dia bisa lengket ke sana itu di sana mas bro bismillahirrohmanirrohim oke coba tes dari kabel kuning liris putih tadi ya mas bro ini perjalanannya gini saya jelaskan lagi oke kalau yang dari tombol starter dia masuk ke ecu positif keluarnya ecu disini harus ada negatif ketika ditekan tombol starter nah ini ada ini ketika saya tekan coba ini dipegang mas sana oke ini tekan ya mas bro lihat dok nya kelihatan enggak itu dia nyala oke nah itu dia nyala dan yang satunya dia standby positif oke kelihatan oke simpel coba dipasang lagi bentike dari sini aja sudah ada jejak bahwasannya motor ini pernah putus area starter saya pikir tadi penyakitnya sepilih ternyata bikin pusing oke sip tinggal kita rapikan hanya arus standby atau arus outputannya ecu yang mengarah ke bendek dia enggak ada mas bro oke tes mas bro oke semoga tayangan yang segera ini ada berkah dan manfaat salam dari jajikan semoga berkah manfaat 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 Terima kasih.